Ya mungkin yang masih berhubungi, saya melihat, ya ini melihatkan saya dulu ya, melihat dari aktivitas saya berhubungi, melihatnya banyak waktu yang kebun, tapi programnya tidak efektif, tidak produktif, tidak saja seperti itu. Apakah mungkin ini memang dari, sayangnya kurang informasi, khususnya dari DPH, mungkin apakah ada informasi dari DPH yang memang sebagai wadah itu, kita kira ini sebagai wadah senior yang sudah ada masalah, tidak terlihat. Mungkin itu kurang juga dari DPH, itu memang dari DPH ini sendiri, saya kurang tahu apakah memang ada permasalahan dengan koordinasi atau supervisi. DPH ini adalah inisiasi sendiri, tanpa ada kepentingan apa-apa, tanpa memang itu, melihatnya ini adalah maklumat makanya, karena perlu kita apui juga. Terima kasih. 17 berarti karet berapa wajah 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 tambah hitam juga wajah gila wajah 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 wanita wajah 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 umpah diutamakan yang diklat kalau menurut saya kenapa? karena kalau yang sepeda itu kalau gue bilang datar sih memang sama sih, cuma ada mau wacara wall juga gak jadi jadi kalau bisa diklat menambah kuantitas dengan program disederhanakan mungkin semisal kita ambil mereka yang sudah didaktar sebanyak puluhan orang misalnya didaktar untuk masuk di klat tidak ada materi gelas di kapus lagi, misalnya gitu materi kasnya dimana? kan harus ada materi langsung aja di lapangan jadi kayak sekolah alam aja langsung di lapangan mereka sudah langsung jadi anggota karena gue pikir kenapa? ini beda sih anak-anak aneh dengan zaman-zaman Bang Lebon dulu yang ngikutin itu nanti kalau ngikutin zaman teman-teman Bang Lebon dulu mau begitu satu, dua, tiga, empat masuk kelimanya udah mulai hilang enam, hilang tujuh, lama-lama habis gitu itu kalau saya dihatikan ini kalau bisa mohon seperti banget teman-teman gak ada lagi jadi tidak ada lagi apa pengujukan di dalam sini karena ini sudah gak jamannya kayaknya kayaknya ya begitu dibalik sini kita udah malu mereka gitu tapi kalau kita balik sini di lapangan mau kita jungkir balik suruh apa-apa kayak apa juga gak bisa tak apa terkondisi dengan alam sendiri dan terisolasi mereka gitu loh mungkin pola-pola diklatnya yang perlu dirihat kembali gitu loh itu diklat tidak, 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 tidak tidak lagi memang sih tidak mengempit tidak menikmati SOP ya ada program ya kita kan bisa mengolahnya itu dengan tidak bukan membuat maksud bohong ya tapi memadatkan program-program yang ada supaya berjalan kalau enggak kita juga udah malu sama kampus boleh balik kalau gue kemarin tanya mana mau kakak ibu mana kakak ibu bongong-bongong kita sangat kasihan biarnya kalau dari Banjo prioritas perbaiki diklat dengan pola yang memang dengan pola prioritasnya adalah kuantitas banyak dengan wabun dengan menabrak aturan-aturan yang ada nanti kita bakal-kakal permasalahan mungkin maksudkan dari yang lain kalau bom melihatnya gimana kalau ini dari ulang tahun kemarin saya juga gak ngerti kalau kalau didanya gue bagaimana agak sekarang gue mah benar-benar blank gue gak bisa jawab mungkin malah berharap kita dapat dari Bang Dhani atau Bang Dhani atau Pak Levi yang saya ngapasi mau monitor ini teman-teman kompletan dulu muncul tim yang mau dikerjain yang mau dikerjain dari kesempatan yang dikerjain Pak Levi atau Bang Dhani yang mungkin bisa bisa menjabat yang mungkin tahu kondisi kondisi yang kita lihat seperti itu semua jadi pasif anggota-anggota sudah pasif kita gak usah ngomong ke belakang karena kalau ngomong ke belakang biasanya setiap berapa kali gue kesini adanya ke depannya ke depannya ke depannya nanti buruk 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 ya ditambung Bang Dhani kira-kira ke depannya tadi udah udah kebaca ditulis klat prioritas yang lebih dekat cuman kan kita juga perlu tahu biar nanti pas menjalanin di klat tadi nanti program kita udah tahu masalah ini kayak gini gak bisa oke ini gue langsung aja terakhir gue sempat ketemu kalau dicari permasalahan permasalahannya itu ya adanya di kita di senior yang sudah gak aktif ini jadi kita kenapa? karena di kita ini belum ada satu suara gitu kita ini mau diapain masih ada tarik sana tarik sini tarik sana tarik sini yang membuat BPH ini menjadi bingung bener akhirnya gue harus mau ikutin itu yang mana timbulkan waktu itu ada ide pada mobbes yang dicapus ada semua melalui DPA akhirnya kan pada protes gak bisa oke kita ubah komunikasi kita buka silahkan yang terjadi apa akhirnya BPH justru mengikuti alur yang tidak sesuai dengan ADRT dengan mau bikin memindahkan patung pamus segala macem kita ikuti akhirnya apa agrani mau diapain nah itu aja poinnya sampai yang terjadi kasus yang mau pukul-pukulan gara-gara si siapa siapa Nopul anak buahnya eh Nopul Puput itu itu kan itu udah udah kelihatan itu friksi diantara kita justru bukan terjadi di BPH BPH kebawah-bawah nah lebih baik kita cari satu waktu kita aja nih yang udah udah istilahnya udah alumni-alumni kumpul kita mau gimana ini agrani tapi itu momennya seperti yang dibilang sama lebom ini istilahnya apa kalau istilah yang paling kasarnya rekonsiliasi disini mau diapain nih itu kita mau cari waktu itu sangat sulit kalau kita bisa ketemu kita bisa kumpul mau diapain agra bisa kelihatan dari problem itu di kita kenapa di kita satu senior BPH mengikuti istilahnya coba ngikutin rule nih kayak gini jangan sampai nanti gelut lagi di rapat sosialisasi gitu kesian juga BPH ntar sorry gak ngomong gimana ya kita pahaman dulu nih mengenai diklat nanti kan hari jumat ada sosialisasi pada saat sosialisasi kita udah juga sepaham gitu jangan sampai ada bergelut lagi tentang konsep lah teknis lah gitu maksudnya gitu jadi kita juga jangan banyak waktu kebuang hanya berdebat aja kita prioritas kasih masuk nah itu makanya gue emang kadang mungkin ditikinnya gue bercanda kali ya setiap undangannya yang diterima judulnya sosialisasi iya tanya silah gue sengaja gue lingkar ini sosialisasi aku ngerti sosialisasi itu orang lu udah tinggal cerita kita nerima gitu nah ternyata kan banyak musik ini aja belum fix ternyata kan musik ini gitu bisa ya itu gue udah itu sih gue udah ini dari berapa kali gue bercandain gitu cuma ya gak 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 juga gitu sampai terakhir kemarin judulnya sosialisasi juga sementara kemudian rio nyabri ngomong ngebahas soal krisis anggota nantinya nyanggungnya ke diklat juga kan gitu impactnya kemana-mana sih memang apakah emang gue gak tau apakah emang BPH udah punya ini buat diklat oke tinggal itu aja koncernya kalau menurut saya memang kalau mau ngejar waktu buat nanti sosialisasi jumat kita kejar di diklat dulu yang paling mendesak paling urgent emang dari berapa diklat yang lalu kita kan selalu pelan-pelani coba masa waktu masa waktu diklat mulai dari 2 tahun jadi 1 tahun jadi 6 bulan pengennya kita sih dari dulu mungkin pengen dipercepat banget gitu insan pokoknya kuantitas tapi kan bakal banyak peraturan tuh yang udah berkurang aja dari 3 bulan terakhir ada beberapa peraturan bisa itu dari segi waktu dari segi kita hanya di penyelan yang belum bisa nyesuai makanya kita coba cari kuantitas ternyata betrok sama anggota yang gak siap sama itu gitu tapi kalau untuk ya maksudnya sekarang sekarang ngomongin diklat kurang lebihnya nih kurang lebihnya DPH sama DPH udah punya udah punya konsep udah punya konsep buat diklat sekarang nih nah di-share aja di-share sekarang di-share sekarang tapi nanti disitu kalau bisa kita jangan terlalu sepakat itu dulu deh kita sepakat itu dulu deh pangkat jambore baru deh kita ngomongin apa si itu gimana nanti maksud kita juga jambore itu tadi maka gue bikin itu cuman istilah hadiah istilah diklat kita namanya jambore cuman berapa hari empat atau lima hari atau seminggu itu seperti itu 3 hari-4 hari jamborenya sama aja yang penting intinya maksud saya adalah selama pendidikan itu sebelum kembali ke Jakarta mereka sudah diganti angkotas aja kalau gue usulnya gak usah pake jambore-jambore ya langsung aja diklat lima hari namanya sosis gitu namanya sosis gak usah ada nama jambore kita udah langsung disini pendaftaran penerimaan ada berapa langsung berangkat minggu udah nanti setelah itu 3 bulan lagi kita buka lagi pokoknya tahun ini 50 orang targetnya min kalau gue setuju istilah jambore bagaimanapun di lingkungan kampus ini namanya jambore pasti udah wuh cerem dan dari orang-orang yang sudah mengalami dengan kita pasti sudah punya cerita yang macam-macam gak ada salahnya si dikat itu ya gak pakai istilah dikat lagi gue lebih senang jambore buat anggap lagi kita rebranding lah gue sosis pokoknya sosis oke jadi tapi kita coba lihat implementasinya pada saat kita mengambil jambore beda dengan pada saat mereka melakukan pendaftaran beda kan mereka yang mendaftar memang benar-benar mau jadi anggota agra kalau saat mau jadi kalau jambore belum tentu kan kita jepak ini 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 kita dipaksa kalau bayangan gue sih gini bang jambore 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 pelaksanaannya gak kayak dulu-dulu kalau dulu kan semua semua anak baru ikut itu kan bisa kalau memang endingnya memang sudah model titik maksud gue sih fokas kalau ini endingnya satu hari caranya apa terserah dengan acara fun terakhir yang yang ini yang jelas gitu udah kita selesai kita jadi satu baru kita main kalau mau disitu besok kita main kalau gue sih kalau bayanginnya hari pertama dan hari terakhir dua hari kedua dan hari ketiga pul jadi apalagi sebetulnya icebreaking apalagi ya itu ini ya breaking itu sebetulnya kita itu sudah lupa kalau gue lihat outbound ya keluarga bangga makanya gue bilang saya mau nilai kita bangga kita kerasa memiliki tiga jadi terkenang dengan yang kita lakukan tapi kita lupa dengan yang hidung itu bisa dibuat maka tinggal bagaimana cara kita mengolah ya benar oke kita ketemu ya hari pertama outing 23 materiagra hari keempat icebreaking icebreaking berarti dengan strategi kita berarti strateginya apa kalau jadi adet progresinya yang sudah dilakukan BPA apa ini kita sudah dilakukan yang sudah dilakukan berarti sudah sudah mulai terkenal lagi secara berarti bagaimana mumpulnya jodet gini baru buka pembaharan sama hari ini kemarin itu kita buka kata kususila kurang pembaharan mas stand-nya seperti apa stand-nya sih stand-nya 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 di kampus kedua bikin-bikin ngekos lah video film foto-foto tiga rebranding kampus dari banner dari flyering dari flyering dari pamplet rebranding semua itu suara si apa sih keren banget karena kalau melihat promosi di acara PKNB itu kan kemarin kasihlah dua yang daftar dua yang disini nah jadi udah kita bikin durasi pendaftaran satu minggu atau berapa kita semua ngasihin kuribranding semua semua mulai megah semua terjadi dari pendaftaran dari komandan diklar dari tim logistik siap untuk dekor stand-nya setiap rebranding si humas baik video kecil strategi pendaftaran nah itu siapa penanggung jawabnya kalau dari stand-nya biasa bisa dari pro-adhan logistik kalau stand tadi rebranding semua diisi humas artinya harus ada jadi ada berapa tim yang bergerakan itu ya enggak ada tim apa tadi logistik terus atau humas nah itu kan harus ada yang bergerak terus materi kontennya kayak gimana kan harus ada dimikirkan nah itu siapa yang memikirkan tim ini tim ini diturutin jadi dia biar melakukan ya brainwash masing-masing gitu loh kayak gimana yang penting konsepnya kita milenial terus tempat tadi yang dibikin masing-masing fakultas kan beda-beda nih jadi harus ada boot-boot sendiri terus terus video nih video-video di video di video di video di video